Pengadaan barang jasa pemerintah adalah proses yang sangat penting. Jenis pengadaan barang jasa pemerintah terdiri atas barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Yang mana keempat jenis pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara pengadaan, yaitu suak lola dan atau penyedia. Memahami berbagai cara pengadaan memastikan efisiensi dan transparansi. Memilih cara yang tepat sangat penting untuk pengadaan yang sukses. Sistem pengadaan Indonesia diatur oleh Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menyediakan kerangka kerja untuk persaingan yang adil. Selain itu, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah juga memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Memahami cara-cara ini sangat penting bagi semua pemangku kepentingan. Video ini akan membahas dua cara utama, suak lola dan penyedia. Kita akan menjelajahi definisi, aplikasi, dan kesalahpahaman umum tentang keduanya. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mempromosikan praktik terbaik. Suak lola mengacu pada manajemen sendiri dalam pengadaan pemerintah. Cara ini melibatkan penggunaan sumber daya pemerintah sendiri untuk melaksanakan suatu pengadaan barang jasa pemerintah. Ini bisa termasuk memanfaatkan personel, peralatan, dan infrastruktur yang ada. Suak lola memprioritaskan pembangunan kapasitas dan kontrol internal. Di sisi lain, penyedia mengacu pada pelibatan pihak eksternal untuk barang dan jasa. Pihak eksternal ini merupakan pelaku usaha yang ketika berkontrak setelah dipilih dan ditunjuk melalui proses pemilihan penyedia, disebut sebagai penyedia. Cara ini memanfaatkan keahlian dan sumber daya eksternal. Baik suak lola maupun penyedia memiliki peraturan dan prosedur masing-masing. Peraturan ini menguraikan kriteria dan proses pemilihan setiap cara. Memilih cara yang tepat, tergantung pada kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah dan ketentuan hukum. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk pengadaan yang efektif. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah bahwa suak lola selalu lebih murah. Meskipun dapat mengurangi biaya dalam beberapa kasus, cara ini tidak selalu yang paling efisien atau efektif. Suak lola membutuhkan kapasitas dan keahlian internal yang memadai. Tanpa hal tersebut, kualitas dan jadwal pengadaan barang jasa pemerintah dapat terganggu. Demikian pula, penyedia terkadang dianggap lebih kompleks dan memakan waktu. Meskipun melibatkan pihak eksternal dapat menambah lapisan koordinasi, cara ini seringkali membutuhkan keterampilan dan sumber daya khusus. Memilih penyedia dapat menghasilkan hasil dan inovasi yang lebih berkualitas. Kuncinya adalah menilai persyaratan unik setiap pengadaan barang jasa pemerintah. Faktor-faktor seperti kompleksitas, urgensi, kendala anggaran, dan keahlian yang tersedia harus dipertimbangkan. Memilih cara yang tepat memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan hasil yang optimal. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengadaan pemerintah. Terlepas dari cara yang dipilih, dokumentasi yang jelas, dan kepatuhan terhadap peraturan sangatlah penting. Hal ini memastikan persaingan yang adil, mencegah korupsi, dan mendorong kepercayaan publik. Menggunakan terminologi yang benar, dan memahami nuansa setiap cara sangatlah penting. Kejelasan ini memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menafigasi proses pengadaan dengan percaya diri. Pada akhirnya, pengadaan pemerintah yang efektif adalah fondasi tata pemerintahan yang baik. Dengan mempromosikan pemahaman dan penerapan cara ini dengan benar, kita berkontribusi pada sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah dan warga negara yang dilayaninya.